Kita awal isi putar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah ruang kelas rusak serta keterbatasan bangku dan meja, siswa-siswi sekolah dasar di Kabupaten Cianjur terpaksa belajar dengan beralaskan tanah. Selain itu, siswa lainnya juga harus belajar di lantai setiap hari. Beginilah kondisi murid sekolah dasar negeri karya sakti di Kampung Pasir Gede, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibabar, Kabupaten Cianjur. Setiap harinya harus belajar beralaskan tanah. Atap kelas yang rusak membuat para murid menjadi tidak nyaman dan tak sedikit yang mengalami batuk akibat debu dari lantai saat belajar beralaskan tanah. Selain itu, pihak sekolah juga sering memulangkan anak didiknya lebih awal di saat cuaca buruk. Pihak sekolah khawatir atap sekolah ambruk dan menimpa para murid yang sedang belajar. Selain belajar beralaskan tanah, murid kelas 5 juga harus belajar di lantai setiap harinya karena kurangnya meja dan bangku di sekolah ini. Lantai yang dingin pun harus mereka rasakan demi mendapat ilmu yang guru berikan di setiap harinya sejak awal tahun pelajaran dimulai pada Juli lalu. Tak ada pilihan memang meski dingin dan pegal demi untuk mendapatkan ilmu, semangat belajar tetap mereka tunjukkan setiap harinya. Meski sesekali keluh kesah meluap di tengah keterbatasan sarana yang tersisa. Menurut salah seorang guru, ada tiga ruangan kelas yang rusak parah dan tak layak untuk digunakan belajar. Selain faktor usia bangunan, tidak adanya perawatan selama dua tahun masa pandemi COVID-19. Ini diperkirakan setelah pandemi lah, kurang lebih tiga tahun kebelakang. Terutama untuk kaitan kelas yang bawah, ini kurang bisa efektif dipergunakan dalam proses pembelajaran. Berapa kelas yang rusak? Itu yang bawah, tiga kelas pak. Tiga kelas yang pada saat ini mungkin bisa seolah-olah dipaksakan untuk KBM kelas 3 dan kelas 6. Ini satu lagi sudah tidak bisa digunakan lagi? Iya, karena pada prinsipnya kalau dilaksanakan juga khawatir ke kondisi anak-anak. Bayangkan. Depa kelas berapa? Tiga. Ini kenapa? Kalau belajarnya di Ubin ini? Tidak tahu. Tidak ada bangunan? Ya, tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada lagi bangunan, tidak ada pasangan. Tidak ada bangunan, tidak ada meja. Tidak ada berapa lama? Baru. Baru sih. Pas awal masa? Para siswa dan guru berharap pemerintah melalui dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan agar sarana dan prasarana dapat menunjang siswa-siswi untuk bisa belajar dengan aman dan nyaman. Heri Setiawan, Bandung TV